Hai permisi Hai walaupun salahnya bu lagi apa tuh lagi kesel aja kesel kenapa ha lagi bikin ini bang lagi kerajinan bang keren banget ini salah satunya bang boleh diangkat bang boleh saya lihat bu boleh bu keren banget ya seperti bunga teman-teman kayak bunga-bunga gue Oh iya bang kita belum kenalan sama ibunya bang ibu kenalan boleh bu Ego ibu siapa namanya ayem ayem ibu ayem ibu ayem teman-teman ibu ayem udah lama disini ibu udah lama tiap malam disini enggak baru sekarang oh baru sekarang aslinya dari mana bu dari kondang dari kondang baru kondang daerah mana tuh baru kondang 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 dari kondang 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 itu dimana masih termasuk daerah maru termasuk daerah sini juga ig kondang oh saya juga orang sini bu tapi baru denger namanya baru kondang itu di daerah mana bu pekerjaan ibu pekerjaannya apa bu? sehari begini nanti dijual enggak, bikin aja terus kalau buat makan dari mana? enggak ada enggak ada teman-teman ini saya curiga ada sesuatu dengan bapak itu coba tanya bang ibu siapa tadi? ibu ayam kena enggak dengan bapak yang diam di sini, apakah suami ibu atau bukan? enggak, itu itu orang Medan itu orang Medan? orang Medan ibu tahu itu? ibu tahu lihat dari asalnya dari atas lihat dari apa? lihat dari atas lihat dari atas kok jawabannya pada serem-serem teman-teman, ini di bawah hutan? benar ini ibu ini di bawah pinggir jalan, gelap-gelap sendiri ini ada wisata yang udah kosong bang, udah kosong ibu udah lama enggak takut di sini ibu sendiri pengen pulang rumahnya kemana? rumahnya enggak ada oh bang, rumahnya enggak ada rumahnya enggak ada pengen pulang tapi rumah enggak ada ya? terus gini ibu tadi saya siang lewat sini tapi enggak lihat ibu ibu siang tadi di mana? oh di sana di Gondola barangkali ibu kita bisa bantu ibu nah ibu mungkin kasih keterangan buat kita yang suju-sujurnya ibu ya yang cepat tanyain baik-baik ibu aslinya dari mana ibu? saya dari Kondang Kondang? Kondang itu di mana? Kampung Rawat Kampung Rawat Bandung? bukan Kampung Rawat Sidang Sidang? iya di mana itu? masih di daerah Kondang Jawa atau di mana? Sunda 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 itu ada enggak di Sunda? enggak gini ibu ada Bandung kan ada Cianjur Sukabumi Ciamis gitu kan ibu dimananya? ibu ini udah keliat Kondang Subang Kondang 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 di Tanah Sunda ada enggak bang? enggak ada enggak ada ada juga Cikondang kalau Cikondang ada Cikondang bukan ibu? bukan Kondang cuma Kondang tapi kalau dengar dari logatnya ini ibunya dari Jawa dari Jawa ibu ya? enggak dari Sunda ibu biasa nyari Sunda? ibu dari Sunda Sunda kita biasa ibu tosmam? ibu ibu tosmam? ibu sarang naon ibu naon-naon ibu naon-naon ibu gaduh artos jawabnya Sunda tapi kasar saya ngasih pertanyaan sudah lemes Sunda yang paling lembut tapi jawabnya Sundanya kasar oh gitu ya jadi kemungkinan besar ini bukan dari Bandung bukan dari Bandung tapi Sunda buat temen-temen yang tahu dari Kondang dari Kondang apa tuh Kondang di? Kondang Sindang Kondang Sindang Kondang Sindang Sindang Laut Indramayo bukan? ibu Indramayo ini bukan kenangan sama Bapak itu itu yang dikiam di situ itu dari Medan dari Medan aneh-aneh ya Bang ya jujur tempatnya sepi banget sawangan ya tahu nggak sawangan apa Bang? apa sawangan itu bahasa Indonesia? sawangan itu misalnya nggak ada rumah jauh kemana-mana ada pun ini wisata cuma udah terbengkalai terbengkalai ada wisata malam tenang yang nggak habis pikir saya gini Bang ibu kini malam-malam sendiri di sini nggak takut berarti dia kerajinan tangan seperti ini tampang lihat pun karena gelap iya ini kan terang karena datang kita iya tapi tadi kan ibu ini gelap tapi kenapa bisa lihat bisa bikin ini nggak sih kayaknya nggak gelap nggak gelap? ibu nggak gelap ini lupa itu nggak ada lampu gitu oh ini Bang iya oh iya oh ibu pinter ini pinter diem di tempat yang terang ada penerangannya ada penerangannya terus kita kasih apresiasi juga ya Bang ya iya ibu ini pinter bikin apa namanya kerajinan kerajinan tangan dari sampah dari sampah jadi seperti ini teman-teman ibu kumpulkan jadi gini ini bisa dijual lah istilahnya untuk kerajinan seperti ini karena kalau sampah plastik ini sangat sulit banget terurai ini teman-teman jadi harus mempunyai banget-banget ya banget-banget oh iya medannya nggak tahu ini apa ini? ini sampah-sampah ya ini sampah itu resek buat dia bikin yang buat ini juga ibu ini nggak dijual ini kalau ibu pengagilan dari mana buat makan dikasih Bang dikasih orang kadang-kadang orang kasih kadang-kadang orang kasih saya yakin ibu ini istrinya bapak yang tadi istrinya ini dari Medan istrinya ya saya anak angkat anak angkatnya ada angkat? ibu anak-anak anak angkatnya yang bapak itu? iya anak apa dek? anak angkat anak angkat? berarti tidurnya disitu juga bu? enggak saya baru di lari baru datang baru datang saya baru datang baru datang ibu kan baru disini enggak punya rumah enggak ada ini dibuat aja tanpa dijual siapa yang enggak beli? otomatis enggak dapat uang kan? berarti ibu makannya dikasih sama orang orang tiap hari? enggak tiap hari dikasih kadang ada yang kasih terus kalau ada yang enggak ada yang kasih ibu dapat makan dari mana? biasa aja biasa aja enggak makan ibu mohon maaf izin menanyakan iya nama ibu siapa? Ayeng ibu Ayeng asalnya dari? dari Sunda Sunda? tepatnya di mana Sundanya? Sindang Sindang Sindang? Sunda Sunda Sindang di Sunda Tanggrang Tanggrang sama bapak tadi menyebutkan berasal dari Tanggrang yaitu Bekasi ini ngomongnya dari Sunda Sindang di Tanggrang jadi satu frekuensi ketika kita nanya yang tadi eh yang ini beliau ngomongnya ini ada angkatnya ya? anak angkat apa dek? anak angkatnya teman-teman anak angkat bapak itu tetapi ibunya baru hari ini disini teman-teman kita coba buat gali lagi bang siapa tahu masih ada keluarganya? masih kayaknya ini kan ibu ini ibaratnya terlantar lah ya iya terlantar di jalan ibu masih punya orang tua? tapi di Medan di Medan orang tuanya? iya adik kakak? adik atau kakak? iya di Medan di Medan juga? iya siapa nama orang tuanya? masih ingat? saya ikut emang angkat emang angkat? siapa nama emang angkatnya? Tema ha? Tima siapa? Tima Tima itu nama emang angkatnya? iya dulu kalau bapaknya? bapaknya kan jauh di Medan siapa nama bapaknya? jauh di Medan enggak tahu enggak tahu namanya kalau punya kakak enggak? Medan juga siapa nama kakaknya? kuku jauh 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 juga? enggak ada nama namanya nama adiknya? ada namanya adiknya juga jauh adiknya juga jauh abang-abang abangnya juga jauh ibu ibu kan dari Tangerang katanya ibu punya suami enggak? enggak enggak punya suami? berarti dia enggak punya anak teman-teman kalau bapak punya ya? bapak angkat itu ya? itu bapak angkatnya? siapa nama bapak angkatnya itu? enggak tahu namanya enggak tahu namanya? ini cukup mengejutkan bagi kita semua iya benar dibikin kita pusing juga gitu kan di sisi lain tapi saya pengen bantu ibu dan juga bapak ini iya benar makanya pengen menggali informasi gali informasi dulu biar kita dapat info-info datanya nih teman-teman karena kalau kayak gini aja kita bingung ini siapa yang mau kita hubungin dan kalaupun enggak ada keluarganya ini mau diapain ini? iya 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 ibu udah makan belum? enggak makan tapi tadi enggak enak gitu enggak enak? lagi ini enggak enak enggak 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 enak enggak kalau kita kesana lagi kita kesana lagi iya terus ibu tunggu dulu bentar ya nanti kita kesini lagi ya 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 udah bentar ya kita sisa bentar ya teman-teman kita kesitu lagi ketemu bapaknya kita lihat bapaknya lagi ini gimana ya bang di sisi lain kita kasih yang lihat ibunya betul di sisi lain lagi aura mistisnya bang agak beda bang kuat saya enggak tahu mungkin abang yang lebih paham mungkin juga ngerasain ya agak gimana gitu teman-teman kita coba kesitu lagi ya jangan ibu oh ya ibu ini oh taruh aja situ tapi kalau dalam berbicaranya pendidikan banget bang ini bunyi pendidikan ya berpendidikan gitu yuk aduh aduh kalau yang berkaitan kita digunakan berkaitan 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 buku ini dan juga boku ini tapi diri-kaitan tadi udah di bongkau ya pak iya ada 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 ya pakai helm pakai helm pakai kain apa nih hati-hati hati-hati maksudnya kita enggak tahu itu apa itu kemana itu pakai helm motornya motornya mana pak motornya mana kok gini amat yoh pak kemana pak mau uang enggak pak mau uang enggak pergi teman-teman pergi pak dipanggil enggak nyaut pak sumpah oke lah tapi kita bisa menyimpulkan bahwa bapak ini dan ibu ini ada sangkut pautnya ada sangkut pautnya dan mereka ini kalau menurut saya bang menurut saya pribadi mereka ini termasuk kurang normal bang enggak kalau menurut saya gini bang satu itu boleh ya tapi yang kedua karena ini berbelat pelit jawabannya jadi kayak apa ya kayak lebih meninggalkan orang-orang di luar antara yang kenal sama bapak dan juga ibu dan enggak tahu karena tadi lihat juga mereka tahu dengan kamera bapak ini kan takut takut terlihat dan sekarang milih pergi sekarang dia milih pergi tapi semoga aja ada yang nonton teman-teman ada keluarganya nonton karena kita juga bingung ini benar-benar orang normal atau ODGJ kalau dilihat dari tinggal aku ya udah mengarah ke ODGJ tapi kita berharapnya bapak ini ya orang pada biasanya normal gitu biar kita bisa mengungkit informasi ya bang buat keluarganya di luar sana yang nonton kalau ini memang keluarga kalian tolong hubungin kita nanti kita antar buat njemputin keluarganya ini bapak ini atau ibu ini teman-teman gitu kita terakhir ke ibu aja ya kita ke ibu aja yuk ke ibu aja yuk kanjir aku enggak sih teguk enggak pun anjir enggak 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 gue sumpah ya Allah jangan apa ini kita memsilat semua ini jangan 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 main siap hilang cepat banget teman-teman langsung hilang ya Allah mistis kenapa ini yuk yuk ke ibu lagi yuk bu mana bang bu sebelum kita pamit mungkin barusan saya nyamperin babak tapi bapak milih pergi pakai helm udah pergi mau kemana itu enggak tahu ibu mau tetap di sini tapi saya pulang kemana ya saya enggak tahu rumah ibu dimana enggak punya rumah tapi ibu pengen pulang enggak punya pengen pulang tapi rumahnya enggak ada pengen pulang tapi rumahnya enggak ada saya juga bingung bu bikinin bikinin rumah bikinin rumah ibu ada ke teping ya enggak punya mau bikinin rumah gitu kakak kartu keluarga enggak ada bukan kakak saya kelahiran kelahiran enggak ada enggak ada kalau ibu saya dan bang ego bisa bikinin rumah rumah buat ibu iya bikinin mau dibikinin di sini atau di mana di situ aja di sini tapi saya minta ke tepi dulu nanti dibikinin rumahnya saya bagaimana enggak ada oh enggak ada itu rumahnya udah ada di sana tinggal saya itu ada rumah di sana itu rumahnya iya mau pindah di situ enggak 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 sebelum disini ibu dimana dulu di jalan di jalan mana mau kencing bang ya Allah buku tinggal dalamnya buku ini ada baju baru sama celana baru ini ini buat ibu nanti dipakai ya buat ganti ya ini 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 dari mana ini jauh-jauh dari Jakarta saya ini ya ini buat ibu nanti dipakai ya ibu kalau makan biasanya ngerti enggak beli makan ke warung-warung pakai uang ngerti dengan uang enggak ha udah simpan simpan ngerti enggak dengan uang kalau beli makan di mana di warung tapi ibu ngerti karena mau uang kan ngerti gini ibu kalau ngerti sama uang nanti ditambahin uangnya ya nanti beli makan di warung jangan nunggu orang ngerti kalau lapar beli makan ke warung ini bajunya dipakai sama celananya ini tambahannya uangnya kantongin kantongin uangnya simpan bu jangan hilang hati-hati hati-hati uang hati-hati kalau uang coba lihat coba lihat oh tisu oh tisunya barang oh yaudah simpan disitu hati-hati jangan hilang nanti kalau mau makan pakai uang kasih orang ini mau makan nanti lebihnya dikembalin orang ya bu kita pamit ya mau pulang ibu hati-hati ya baik-baik ya semoga ada keluarganya nanti yang nonton biar ibu bisa pulang ya oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu semoga sedikit membuka pikiran teman-teman yang lain di luar sana semoga bisa menginspirasi lah banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini ibu ini sendiri terlantar di jalan bertahan hidup dia gak tahu arah pulang mau kemana tapi ya karena gak punya rumah tapi insyaallah masih banyak orang baik yang akan bantu ibu ini kita berharapnya ibu ini masih ada keluarganya dan keluarganya nonton video kita nanti bisa dijemput ke sini ibunya ini kita siap membantu teman-teman mungkin cukup sekian ya bang saya Gondrino salam berbagi sepat peduli tunggu saya di luar sana selamat menikmati